Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel youtube Pemecara Hai semua teman-teman dan bunda-bunda yang ada di rumah Hari ini Pemecara akan masak menu simple, sederhana ya teman-teman Dengan bahan-bahan, nah yang pertama ini ada ikan tongkol Yang sudah diberi garam sama kunyit bubuk ya Terus ada tahu Nah selanjutnya ini tuh ada sayur ya teman-teman Wortel, brokoli, dan sawi putih Nanti akan kita tumis Nah oke semuanya pertama-tama kita akan lanjut Menggoreng tahu dulu ya Yang pertama-tama kita goreng dulu dengan api sedang ya teman-teman Nah kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri ya teman-teman Untuk menonton channel youtube Mamacara Dan yang sudah meluangkan kotanya ya terima kasih Kita balik-balik ya teman-teman tahunya Ini kita masak-masakan favorit pas suami Ini rasanya enak ya teman-teman dan hujat tentunya ya Nah ini tahunya udah matang kita angkat dulu ya teman-teman semuanya Dan bunda-bunda yang di rumah lagi ngapain Sambil nonton channel youtube Mamacara Semoga kalian selalu sehat ya Selanjutnya kita akan goreng ikan tongkolnya ya teman-teman Ini ikan tongkol ini rasanya Ini ikan tongkol sisik ya teman-teman Ini rasanya enak ya seger gitu ya dagingnya Ini kita goreng dulu sampai matang ya Ikan tongkol ini dimasak apa aja tetap enak ya teman-teman Tapi kali ini Mamacara masak digoreng aja Nggak dikasih bumbu seperti biasanya Nah ini dia tahunya yang sudah digoreng tadi Sudah matang ya teman-teman Nah selanjutnya untuk ikan tongkolnya kita balik dulu Nah ini tuh menu ya menu sederhana ya teman-teman Menu makanan sehari-hari ya Menu simple ya teman-teman Kita balik-balik dulu ya teman-teman Nah seperti ini ya Oh ya teman-teman semuanya Jadi ngapain ya Boleh ya teman-teman Sambil coret-coret di kolom komentar ya Nah ini dia ya teman-teman Ikannya kita tunggu sebentar Tunggu matang Nah ini sudah kering ya teman-teman Saatnya kita angkat ke dalam piring Nah video kali ini tuh Durasinya kurang lebih 6 menit ya teman-teman Jadi sangat singkat sekali Buat teman-teman di rumah ditonton sampai selesai ya Terima kasih Nah ini dia ikannya udah matang ya teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan bawang bombay Ini tuh separoh bawang bombay ya teman-teman Yang ukuran sedang Kita tumis dulu Bawang bombaynya Setelah itu baru kita akan masukkan udang Ini udangnya sedikit saja ya teman-teman Tidak terlalu banyak udangnya Ada udang sisa yang dari Sisa dari belanja mingguan ya teman-teman Oh ya ini sambil kita aduk merata ya teman-teman Selanjutnya Kita akan masukkan sayur mayurnya Nah ternyata saat gue masukkan brokoli sama wortelnya itu Tidak krekot ya teman-teman Ini saat kita masukkan sawi putihnya Baru kerekam ya teman-teman Kita aduk rata ya teman-teman Ini sayurnya favorit pak suami ya teman-teman Pak suami sangat suka ya dengan sayur ini Nah ini rasanya enak ya teman-teman Nah selanjutnya kita akan masukkan air Kurang lebih 200 ml ya teman-teman Nah setelah itu kita akan masukkan Ini Ini sauri saus tiram Kurang lebih 1 sendok teh ya Dan selanjutnya Kita akan masukkan juga Ini setengah sendok teh kaldu bubuk Dan selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh Ini ya gula pasir Dan selanjutnya kita akan masukkan Lada bubuk secukupnya Atau merica ya teman-teman Setelah itu akan kita aduk rata ya teman-teman Semuanya Ini aku beri air Supaya nanti sayurnya itu ada kuahnya ya teman-teman Jadi ini tuh sayurnya sedikit ada kuahnya gitu Lanjutnya ya diaduk rata Supaya nasinya nanti ada kuahnya ya teman-teman Kita tunggu dulu ya sayurnya sampai matang ya teman-teman Dan airnya itu menyusut ya teman-teman Oh iya teman-teman dari rumah Terima kasih ya sudah mengklik video mamacara Dan sudah menonton channel youtube mamacara ya Semoga kalian tambah betah di channel youtube mamacara ya Oh iya teman-teman Ini sayurnya sambil diaduk-aduk ya teman-teman Ini airnya sudah sedikit menyusut Kita matikan dulu ya kompornya Setelah itu kita mau angkat sayurnya ya teman-teman Dan sayur ini sayur simple ya masakan simple sehari-hari sudah matang Kita angkat dulu deh ya ke dalam piring Nah ini ya teman-teman sayurnya ini Sangat enak sekali ya teman-teman Nah ini dia masih panas Kita angkat dulu deh ya teman-teman Dan ini videonya Sedikit lagi ya teman-teman kita angkat Dan ini dia ya teman-teman Sayurnya sudah jadi Sayur capcay alam mamacara ya teman-teman Nah ini dia 3 menu sederhana Pekolit wasomi Mungkin sampai disini dulu ya teman-teman Video mamacara Mohon maaf jika ada salah-salah kata Sampai bertemu lagi di video berikutnya Terima kasih semuanya